Sebagian dari saudara sudah ikut Retreat Encounter Retreat Encounter itu bukan akhir, tapi itu adalah awal Jadi itu adalah awal yang luar biasa dalam hidup kita Karena saudara mengenal Tuhan Yesus, kata orang, menjadi targetnya Iblis, roh jahat Bener gak? Tidak sepenuhnya benar, saudara Kenapa? Karena sebelum saudara kenal Tuhan pun, saudara sudah jadi targetnya roh jahat, betul gak? Jadi dia gak nunggu saudara kenal Tuhan, saudara Amin, saudara? Karena firman Tuhan mengatakan, Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan dengan segala caranya dia Amin, saudara? Sebenarnya, orang Chinese zaman dulu pernah mengalami kebangunan rohani Ada satu dinasti, saya lupa namanya Pada zaman dinasti ini, orang Sina Daratan mengalami kebangunan rohani Mengenal Tuhan Makanya ada yang namanya Tientang Tientang itu adalah sebuah tempat di atas Tempat menyembah Aleng Maha Kuasa kata Di sana tidak ada patung sama sekali Jadi pada zaman itu, kekristenan bertumbuh dan makmur mereka Jadi, saudara, Tawisme masuk itu tahun kesekian istilahnya Itu sejarah, saudara Oke? Tapi intinya adalah, saudara, ini penting Ketuhanan Yesus Kristus itu penting Kalau Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan Yesus datang supaya apa, saudara? Kita semua memiliki hidup Dan hidup di dalam segala kelimpahan Amin, saudara, Bapak Ibu Yesus datang supaya kita memiliki hidup Dan hidup dalam segala kelimpahan Mungkin sebagian ahli Alkitab mengatakan bahwa Ketika orang lahir baru Penuh dengan roh kudus Dia jadi targetnya Iblis Karena apa? Karena setelah saudara menerima Yesus Dan dibaptis dengan roh kudus Saudara memiliki kuasa Amin, saudara? Itu dia Saudara nggak bisa jadi bulan-bulanan lagi Saudara punya kuasa Kuasa untuk apa? Mematakan kutub Amin, saudara? Kuasa untuk mengusir roh jahat Dari hidup saudara Amin Kuasa untuk menguasai keadaan Bukan keadaan menguasai saudara Amin, saudara? Kuasa untuk menguasai sakit penyakit Dan mengusir itu keluar dari hidup kita Amin, saudara? Bukan sebaliknya Amin Karena pekerjaannya Diketahui Dan saudara sudah mengalahkan dia Karena Yesus telah mengalahkan roh jahat 2000 tahun yang lalu Beserta kutub dan semua akibat dosa Amin, saudara? Termasuk penyakit Di dalam tubuh Termasuk juga jiwa Amin Nah, saudara ketika Saudara selesai Retire encounter Apa yang harus dilakukan, saudara? Amanat agung Sebenarnya amanat agung ada berapa? Ada dua Satu penginjilan Satu Pemuritan Amin, saudara? Saudara masih masuk ke Dalam sana Penginjilan dan pemuritan Kalau enggak Dingin nanti Jadi Kalau yang ikut Retire encounter Melihat itu sebuah Perjalanan akhir Nah Itu jadi masalah Karena itu bukan perjalanan akhir, saudara Itu permulaan Ya Permulaan di mana Saudara Mesti kita belajar Untuk menggunakan Kuasa Tuhan Saya tanya, saudara Yesus Ketika melayani Sebelum melayani Dia dipaptis dulu, betul ya? Pada saat dipaptis Serok Kudus turun atas dia, betul gak? Dalam bentuk burung merpati Dan pada saat itu Tuhan mengatakan Inilah anakku yang kukasih Kepadanya lah Aku berkenan Itu kan pemulihan luka batin sebenarnya Kalau saudara Mau mengalami Pemulihan gambar diri Dan luka batin Saudara mesti renungkan Buat Tuhan ngomong Secara pribadi kepada saudara Engkaulah anakku yang kukasih Kepadamu lah Aku berkenan Amin Karena perkataan itu Bukan cuma ke Yesus Tapi ke setiap kita Amin, saudara Saudara bisa merenungkan Kebaikan Tuhan Orang lain bisa salah mengerti Sama saudara Tapi Tuhan Bapak di surga tidak Amin, saudara Ketika saudara masuk Kedalam kerajaan alam Ketika saudara masuk Kedalam keluarga Kerajaan alam Kalau saudara bikin salah Manusia bisa tidak Terima Tapi Tuhan selalu menerima Saudara Amin Amin Salah satu pengajaran Mengenai keluarga Oke Yang paling penting adalah Kalau salah satu Anggota keluarga Bikin salah Orang di luar keluarga Tidak bisa terima Tapi di keluarga Bisa terima Kalau keluarga Tidak bisa terima Siapa lagi yang bisa terima Saudara Amin, saudara Keluarga ada tempat Dimana Kesalahan Dilakukan Dan diterima Amin, saudara Tetap diterima orangnya Dan dikasihi Amin, saudara Karena disana Tempat orang Dipulihkan Disembuhkan Bertumbuh Amin, saudara Jadi ingat, saudara Ya Kalau Ada yang bikin kesalahan Apapun itu Dunia tidak bisa terima Orang di luar Keluarga tidak bisa terima Tapi keluarga Tidak bisa terima Karena itu yang menyembuhkan Karena Yesus datang Bukan untuk orang yang benar Betul tidak? Yesus datang Buat orang yang tidak benar Dan Yesus tidak Manggil orang yang Sehat-sehat saja Yang baik-baik saja Yesus memanggilnya Datanglah kepadaku Semua Ahli Taurat Dan orang Farisi Ya Tidak kan, saudara Benar tidak, saudara? Tuhan Baca di Alkitab Tidak dibilang Datanglah kepadaku Semua Ahli Taurat Dan orang Farisi Yang hafa firman Tuhan Yang kotba Tidak, saudara Datanglah kepadaku Semua Yang letih Lesu Dan berbeban Berat, saudara Amin, saudara Kalau saudara merasa Sudah letih, lesu Dan berbeban berat Datang ke Tuhan Jangan dengerin pengkotba yang bilang Lu ya jadiin Tuhan Banseram Ada susahnya baru cari Tuhan Senangnya gak cari Tuhan Lupain perkataan itu Gak sesuai firman Tuhan Karena Tuhan sendiri yang ngomong kok Yang minta Benar gak? Kalau saudara Letih, lesu Berbeban berat Datang aja kepada Tuhan Amin, saudara Jangan didakwa Dan tertuduh sama Lu ya ada susahnya Baru datang cari Tuhan Ya, aduh, saudara Kayak susah amat Ikut Yesus Yesus gak bikin peraturan gitu Betul gak? Manusia bikin ya sudah lah Gak usah dipikirin Gak usah didengar Ada orang ngomong sama saya Saya gak layak Kenapa? Karena Tuhan Banseram Kok bisa? Dia bilang Mana ayatnya? Gak nemu kan? Kalau saya punya ayatnya Yang tadi Datanglah kepadaku Semua yang letih, lesu Dan berban Berat Amin, saudara Jadi Tuhan Tidak pernah Kasih yang susah-susah Buat saudara Karena semakin Saudara mengenal Yesus Hidup saudara Makin berubah Semakin saudara Mengenal Kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara Kasih Tuhan dalam hidup saudara Hidup saudara berubah Amin Karena Yesus itu Adalah hidup itu sendiri Amin saudara Yesus itu adalah harapan Dunia Amin saudara Kalau orang berdosa Gak bisa diterima Gak bisa diselamkan di gereja Siapa lagi saudara Dan gak ada kok di Alkitab Kalau saudara udah jadi orang Kristen Gak boleh bikin salah Gak ada itu Carilah di ayatnya Gak ketemu Yang ada cuma ini Di dalam firman Tuhan Kalau di perjanjian baru Kalau saudara ketemu Kata bertobat Banyak gak? Banyak saudara Dan arti dari kata bertobat Itu adalah Bahasa asetnya Metanoia saudara Amin saudara Artinya pembaharuan Pikiran Pembaharuan budi Saudara Amin saudara Dan pembaharuan budi Emang langsung Saya nanya saudara Langsung gak? Enggak saudara Mana ada orang Pembaharuan budi langsung Pembaharuan pikiran langsung Kenapa? Karena Tuhan bilang Renungkan firman Tuhan Siang dan malam Artinya apa? Enggak bisa langsung Saudara Saudara Mesti renungkan firman Tuhan Amin saudara Kalau saudara mau hidup saudara Berhasil dan berubah Bertumbuh di dalam Tuhan Renungkan firman Tuhan Disini saudara kan Sudah rutin dan rajin Baca firman Betul ya Sekarang tambahin lagi Renungkan firman Tuhan itu Saya pernah ketemu Orang yang rajin baca Alkitab Gak renungkan firman Hidupnya gak berubah loh saudara Ada hal yang gak berubah Gitu aja deh Hidupnya berubah saudara Karena Alkitab mengatakan Renungkan firman Tuhan Siang dan malam Supaya hidupmu berhasil Dan perjalananmu Beruntung Amin saudara Sudah mau hidupnya berhasil Dan beruntung Yang masih jomblo Single Ketemu pasangan Yang sekolah Hasilnya bagus Yang kerja Kerjaannya bertumbuh Yang bisnis Bisnisnya berkembang Amin saudara Yang sakit sembuh Amin saudara Renungkan firman Tuhan Tuhan gak minta yang susah-susah Lu puasa ya Puasa Sebulan penuh Puasa Yesus Empat puluh hari Gak makan Gak minum Meninggal dunia Amin saudara Saudara mau puasa Silahkan aja Kalau roh kudus Ngomong sama saudara Silahkan Amin saudara Saudara mesti make sure Sebelum melakukan Konsultasi sama Pemurid saudara Amin saudara Disini ada yang Tidak dimuridkan Kalau belum Soalnya cari Yang memuridkan saudara Dan saudara Perlu memuridkan Orang lain Karena itu amanat Amin Kita mesti ada Dalam sebuah komunitas Komunitas yang sehat Ada komunitas Yang ada Pemuritan Kalau gak ada Pemuritan Itu komunitasnya Tanda tanya Kumpul-kumpul doang Persekutuan Iya Kita Sama Wui Iya kan Wah pokoknya Kalau persekutan itu Unik lah Lukas 4 Ayat 1 Yesus yang penuh Dengan roh kudus Kembali dari sungai Yordan Lalu dibawa oleh Roh kudus ke Padang Gurun Ini habis Habis roh kudus Turun ke atas Yesus Lalu Yesus kemana Padang Gurun Ngapain Dicoba ya roh jahat Cuma gak berhasil Roh jahatnya Kenapa Karena Sudah dibaptis Roh kudus Lukas 4 Ayat 14 Dalam puasa roh Kembalilah Yesus ke Galilea Dan tersiarlah Kabar tentang dia Di seluruh daerah Itu Sementara itu Ia mengajak di rumah-rumah Ibadah disitu Dan semua orang Memuji dia Setelah Kejadian Roh jahat Ngetes Yesus Dan lewat Yesus Dalam apa Kuasa roh kudus Amin saudara Amin Roh kudus Roh kudus Turun ke atas Kamu Dan kamu akan menjadi Saksiku di Yerusalem Judea Samaria Sampai ke ujung bumi Pelayanan baru bisa dimulai Ketika Pencuran roh kudus Terjadi Ketika Baptisan roh kudus Terjadi Amin saudara Karena Saudara gak bisa hadapi Dunia ini Tanpa kuasa Tuhan Kenapa murid-murid harus disuruh tunggu 40 hari Buang-buang waktu Kalau bahasa kita sekarang ya Tuhan Buang-buang waktu Yesus naik ke surga Kita langsung jalan Lumayan Hemat 40 hari Betul gak Hitung aja 40 hari itu Berapa banyak orang bisa diselamatkan Tapi Tuhan bilang Tunggu Tunggu janji Bapak Apa itu saudara Pencuran roh kudus Habis itu baru luar biasa Meledak Amin saudara Karena kuasa Tuhan Kalau saudara baca firman Tuhan Yesus baru mulai Pelayanannya dia Dan segala macam mukjizat Setelah dibaptis Setelah pencuran roh kudus Betul gak Apalagi kalau saudara baca Kita Markus Kita Markus Baru Markus 1 Sudah ada mukjizat Serius loh Sudah baca Setiap pasal Markus 1, 2, 3, 4, sampai 10 Di dalamnya selalu ada Tanda aja mukjizat Kesembuhan dan lain-lain Itu istimewanya Kitab Injil Markus Jadi Bapak ibu saudara Retreat encounter Itu penting Itu kayak saudara Disiapkan untuk menghadapi Diajarin untuk mengambil Kemenangan demi kemenangan Amin saudara Untuk menaklukkan Setiap musuh Yang ada dalam hidup saudara Amin Diambil alih Satu demi satu Kisah Rasul 2 Ketika pencuran roh kudus Alkitab mengatakan Penuhlah Mereka dengan Roh kudus Ketika hari Pentecostal Kemudian Kisah Rasul 10 Yang penempat Kemudian Turunlah Roh kudus Kepada Cornelius Jadi Petrus Beritain Injil Di tengah-tengah Berita Injil itu Bapak di surga Yesus Kristus Langsung baptis Ini Cornelius Dan satu keluarga Dengan roh kudus Dan bahkan Di kisah Rasul 19 Ketika Paulus Sampai di Efesus Pertanyaan pertama Adalah Bukan gini Udah lahir baru belum? Udah Terima roh kudus belum? Kisah Rasul 19 Mari kita lihat Katanya kepada mereka Sudahkah kamu menerima Roh kudus Ketika kamu Menjadi percayakan Tetapi Mereka menjawab Dia belum Bahkan kami belum Pernah mendengar Bahwa ada roh kudus Paulus nanya Dengan baptisan mana Kamu di baptis Yohanes Oh Kamu perlu menerima Yesus Setelah kamu Terima baptisan Yohanes Kalau saudara Baca di kitab Injil Saudara perhatikan Dikatakan Yohanes Memberitakan Injil Jadi yang diberitain Yohanes Yang diberitain Yohanes Sama Injil juga sebenarnya Cuma setelah itu Orang perlu menerima Injil Yesus Kristus Jadi ternyata ada Dua macam Injil Yohanes Injil Yesus Kristus Kalau saudara Pelan-pelan baca Saudara akan ketemu Wih Yohanes memberitakan Injil Dia kan gak dengar dari Yesus Bukankah hanya Yesus yang memberitakan Injil Betul Berarti ada dua macam Injil Oke Nah ketika Paulus ketemu Murid Dia Yesus Yang dia tanya Sudah terima Roh Kudus belum Karena hanya Injil Yesus Kristus Yang menekankan Roh Kudus Di dalam setiap orang Hidup orang Orang harus menerima Yesus Kristus Dan Roh Kudus Yesus bahkan bilang Lebih baik Lebih berguna Kalau saya pergi Amin saudara Artinya apa Roh Kudus Lebih berguna Ketika dia hadir di dunia Daripada Hanya Yesus Makanya Waktunya memang gak panjang Tiga setengah tahun Gak boleh terlalu lama Sesuai dengan waktunya Tuhan Gak boleh terlalu lama Supaya Roh Kudus Datang Karena kita semua butuh Roh Kudus Makanya ditanya Sudahkah kamu menerima Roh Kudus Amin saudara Jadi Bapak ibu saudara Ini penting Setelah Retreat encounter Kita perlu Melakukan Menjalankan Amanat Agung Saudara Mesti mempraktekan Kuasa Tuhan Dalam hidup saudara Sesegera mungkin Jadi detik ketika Orang menerima Yesus Berikutnya Yang harus dikejar Adalah Baptisan Roh Kudus Amin saudara Karena saudara Gak bisa jaga orang 24 jam Amin Tapi Roh Kudus Yang ada dalam hidupnya Itu yang akan Menuntun dia Mengajarin dia Menolong dia Amin saudara Membawa dia bertumbuh Mengenal Firman Tuhan Yesus Kristus Mengalami Tuhan Dan mengalami Firman Tuhan Amin saudara Sesegera mungkin Nah ketika Tanah Samaria Sudah menerima Firman Tuhan Ketika Filipus Memberitakan Injil Yesus Kristus Yerusalem langsung Utus dua orang Siapa saudara Petrus dan Yohanes Untuk apa Baptis Roh Kudus Jadi kalau orang Sudah menerima Firman Tuhan Berikutnya apa Baptisan Roh Kudus Itu penting Baptisan Entar juga Enggak apa Cornelius Baptisan Dulu Apa Baptisan Roh Kudus Dulu Baptisan Kalau sudah Baca kisah Rasul Rasul Sepuluhan Pempat Mereka belum Baptisan Tiba-tiba Mereka kepenuhan Roh Kudus Lalu Petrus Mereka begini Nah Petrus Bawa beberapa Ahli Taurat Yang bertobat Orang Yahudi Pada masa itu Injil Belum pernah Diberitakan Ke bangsa Lain Hanya ke orang Yahudi Puji Tuhan Petrus Bawa beberapa Orang Yahudi Dia bilang Tuh kamu lihat Kalau Tuhan Sendiri Baptis mereka Dengan Roh Kudus Apa halangannya Kalau mereka Dibaptis dengan Ayur Ini orang Yahudi Enggak berkutik Hukum Tauratnya Tunduk Habis itu Mereka dibaptis Ayur Satu keluarga Beserta Sanak Familinya Itu bukan orang Yahudi Cornelius itu Bangsa lain Yang bukan Yahudi Artinya apa Saudara Baptis Ayur Ntar Enggak ada masalah Karena Baptis Ayur Kadang jadi Perdebatan Kalau Baptis Roh Kudus Jebret Roh Kudus Turun Berbahasa Roh Dia mengalami Kepenuhan Roh Kudus Selesai kan Meskipun Anak kecil Yang Masih kecil-kecil Saudara Bisa Mereka mengalami Baptisan Roh Kudus Bisa Saudara Amin Saudara Ketika mereka Terima Baptisan Roh Kudus Mereka Enggak Terima Roh Kudus Anak-anak Iya Enggak Saudara Roh Kudusnya Sama Saudara Amin Saudara Roh Kudus Yang turun Dicurahkan ke Anak-anak Sama Orang Dewasa Itu Sama Bahkan Mereka Bisa memberikan Jawaban Yang luar Biasa Jadi Ada Salah Satu Peserta Atom Camp Di sekolah Guru yang Tanya Mengenai Pertumbuhan Rohani Yang Lainnya Aneh-aneh Jawabannya Ya Tumbuh Berbuah Seperti Buah Apel Katanya Tapi Peserta Atom NLAK Apa itu NLAK Baru Tahu Dia Walaupun Dia masih Ada Sifat Kanak-kanak Gak ada Masalah Masa Anak-anak Babs Rokudus Sangsuk Kayak Orang Dewasa Ngomong Serem Amat Saya Juga Gak Mau Serem Amat Berubah Jadi Orang Lain Enggak Dia Masih Anak-anak Saudara Tapi Ada Roh Kudus Di Dalam Hidupnya Sejak Kecil Dia Mengenal Dan Mengalami Roh Kudus Jadi Penginjilan Paulus Itu sama Dengan Penginjilannya Yesus Kristus Yesus Kristus Habis Di Baptis Roh Kudus Mujisat Langsung Terjadi Betul kan Mujisat Sampai Akhir Hidupnya Mujisat Yang Paling Besar Sudah Selesai Amin Saudara Sudah Selesai Teleastai Sudah Selesai Itu Mujisat Paling Besar Kalau Dia Nggak Menyerahkan Nyawanya Dan Dia Nggak Bilang Sudah Selesai Dia Nggak Mati Kalau Kita Disalipkan Begitu Dicampuk Ancuran Disiksa Begitu Nggak Usah Digantung Lama Belum Dipaku Mati Karena Pendarahan Orang Luka itu Bukan Karena Mati Sama Lukanya Karena Pendarahan Habis Darahnya Amin Saudara Jadi Ketika Digantung Di Kayu Salip Gegagalan Organ Tubuh Terjadi Loh Tapi Dia Nggak Mati Loh Kenapa Harus Dia Bertahan Walaupun Kasih Penghilang Rasa Sakit Uselis Pernah Ceritakan Anggur Asam Dan Mur Betul Nggak Anggur Asam Dan Mur Itu Penghilang Rasa Sakit Saudara Dan Tanggung Yesus Di Kayu Salip Amin Saudara Saya Nggak Perlu Tanggung Lagi Saya Sudah Sembuh Yesus Sudah Tanggung 2000 Tahun Yang Lalu Jadi Saudara Ketika Saudara Selesai Retro Encounter Yang Perlu Dilakukan Adalah Saudara Hidup Di Dalam Tuntunan Rok Kudus Dan Pakai Kuasa Tuhan Yang Ada Dalam Hidup Saudara Ketika Rok Kudus Dicurahkan Di Alkitab Yohanes 4 Ayat 23 Sampai 24 Apa Yang Bapak Di Surga Kendaki Untuk Puja Penyembahan Saudara Kita Kan Suka Memuji Menyembah Tuhan Bapak Di Surga Meminta Satu Menyembah Dia Dalam Roh Dan Kebenaran Bukan Hanya Roh Saudara Roh Dan Kebenaran Karena Bapak Menghendaki Penyembah Yang Demikian Ya Kan Jadi Kalau Sudah Tanya Bapak Di Surga Penyembahan Seperti Apa Yang Bapak Di Surga Kehendaki Minta Dan Suka Sebab Bapak Menghendaki Penyembah Penyembah Demikian Sembalah Bapak Dalam Roh Dan Kebenaran Ayat Berikutnya Allah Itu Roh Dan Barang Siapa Menyembah Dia Harus Menyembah Dia Dalam Roh Dan Kebenaran Jadi Menyembah Di Dalam Kuasa Roh Kudus Dan Kebenaran Kebenaran Sudara Makanya Sudara Kita Mesti Baca Dan Renungkan Firman Tuhan Pujian Penyembahan Tidak Bisa Dipisahkan Dari Kehidupan Sehari-hari Amin Kehidupan Sehari-hari Sudara Yang Menyembah Tuhan Yang Hidup Dalam Kebenaran Firman Tuhan Itu Yang Penting Amin Sudara Itu Yang Penting Sudara Itu Membuat Pujian Penyembahan Sudara Berbeda Pujian Penyembahan Di gereja Akan Berbeda Ketika Kita Mengetahui Kebenaran Dan Hidup Dalam Kebenaran Contohnya Apa Buat Orang Percaya Gak Boleh Ada Sakit Penyakit Kalau Ada Sakit Penyakit Harus Sembuh Buat Setiap Kita Kita Bisa Klaim Janji Tuhan Oleh Bila Yesus Kristus Saya Sudah Sembuh Amin Sudara Sudara Ketemu Orang Sakit Berdiri Bersama Sama Dengan Dia Beriman Saya Berdiri Bersama Sama Dengan Engkau Boleh Bilur Yesus Kristus Kita Sudah Sembuh Amin Sudara Gereja Tuhan Harus Bebas Dari Sakit Penyakit Itu Yang Kita Imani Amin Itu Yang Kita Percaya Amin Sudara Gereja Tuhan Gak Boleh Ada Satupun Meninggal Karena Kecelakan Dan Sakit Semuanya Lanjut Usia Amin Sudara Meninggal Karena Dipanggil Tuhan Itu Wajah Gak Ada Sakitnya Amin Sudara Kalau Kita Semua Percaya Demikian Sudara Ketika Kita Menyembah Tuhan Pujian Penyembahannya Akan Berbeda Orang Sakit Datang Pun Gak Didoain Sembuh Amin Sudara Karena Kuasa Pujian Penyembahannya Mengalirkan Kuasa Kesembuhan Amin Mengalirkan Kehidupan Dari Allah Amin Sudara Amin Ini Penting Sudara Kalau Kita Bicara Roh Kita Lihat Di Galatia 5 Ayat 18 Akan Tetapi Jika Kamu Memberi Dirimu Dipimpin Oleh Roh Kudus Maka Kamu Tidak Hidup Di Bawah Hukum Taurat Amin Sudara Kalau Kita Hidup Di Bawah Roh Kudus Di Pimpinan Roh Kudus Kita Tidak Hidup Di Terhadap Terhadap Semuanya Itu Kuperingatkan Kamu Seperti Yang telah Kupu Dahulu Bahwa Barang Sembilikan Hal Yang demikian Tidak Akan Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Allah Tapi Buar Roh Kasih Sukacita Dan Sekurusnya Ada Seorang Hampa Tuhan Yang Belajar Firman Tuhan Dia Katakan Gini Sihir Sihir Itu Salah Satunya Bukan Cuma Sihir Magic Sudara Manipulasi Intimidasi Dominasi Itu Sebenarnya Termasuk Sihir Sudara Memanipulasi Orang Untuk Melakukan Keinginan Sudara Sihir Sudara Serius Kalau manipulasi Sudah Tidak Bisa Sudah Pake Intimidasi Ngancam Supaya Orang Melakukan Kendak Sudara Sudara Itu Adalah Sihir Dan Dominasi Menguasai Kalau Sudah Menguasai Orang Untuk Melakukan Kendak Sudara Itu Sihir Itu Termasuk Sihir Betul Enggak Kenapa Disihir Kan Untuk Lakukan Kendak Orang Yang Menyihir Betul Sudara Jadi Sudara Manipulasi Intimidasi Dan Dominasi Itu Sama Dengan Perbuatan Daging Itu Sihir Kalau Sudara Menyembah Tuhan Dalam Roh Dan Kebenaran Sudara Ketika Sudara Renungkan Firman Tuhan Firman Tuhan Itu Akan Ngomong Sama Sudara Kalau Sudara Lakukan Hal Yang Salah Sudara Sudara Jangan Takut Buat Firman Tuhan Dan Bertobat Metanoia Pembaharuan Pikiran Pembaharuan Pikiran Hanya Bisa Dengan Renungkan Firman Tuhan Serius Sudara Kita Akan Berubah Ketika Kita Merenungkan Firman Tuhan Jadi Yang Kayak Gitu Dihusir Sudara Dari Hidup Sudara Saya Ada Ketemu Sebuah Fenomena Fenomena Keluarga Orang Kristen Rata-rata Entah Keluarga Kristen Ini Keluarga Pendeta Ataupun Bukan Pendeta Ketika Anak-anaknya Menginjak Masa Praremaja Dan Remaja Sebelum Seorang Anak Menginjak Praremaja Orang Anak Ini Baik Banget Nurud Banget Taat Taatnya Taat Tanda kutip Taat Mati Gerti ya Sudara ya Orang Tuanya Seneng Gak Seneng Dong Kan Orang Tua Ngajarin Ketaatan Buat Anak-anaknya Bener Gak Anak-anak Mesti taat Sama Orang Tua Orang Tua Kalau Anaknya Taat Siapa Disini Yang Orang Tua Yang Anaknya Kalau Taat Happy Happy Cuma Ketika Anaknya Nginjak Praremaja Sudara Otaknya Mulai Ada Perubahan Karena Hormon Bekerja Seakan-akan Anak Ini Kayak Berontak Sebelumnya Taat Bapak Ibu Sudara Itu Bukan Anak Berontak Ada Perubahan Dalam Dirinya Dia Mulai Punya Pikiran Sendiri Kenapa Karena Tuhan Ciptakan Pikiran Buat Sudara Ya Buat Mikir Betul Enggak Betul Kan Tapi Itu Masih Di Install Terus Ketika Sebelum Masa Remaja Sampai Praremaja Dia Mulai Berpikir Sendiri Tanpa Dia Mau Karena Hormon Bekerja Jadi Kadang Anak Kalau Seperti Memperontak Pun Dia Enggak Sadar Kalau Dia Seakan-akan Seperti Memperontak Sudara Serius Sudara Dan Orang Kamu Enggak Entah Dimarahin Lahan Tadi Pukulan Tadi Apalah Sudara Sampai Stres Juga Si Anak Dan Orang Tuanya Juga Stres Bapak Ibu Sudara Ketika Praremaja Mendidik Anaknya Mesti Berubah Dengan Cara Apa Ngomong Sudara Kamu Kenapa Begini Sorry Kalaupun Anaknya Kurang Ajar Jangan Langsung Dihajar Ajar Ngomong Tahan Sudara Orang Tuan Tahan 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 Serius Iya Serius Sudara Kenapa Karena Sudara Sumpah Hidup Gak Pernah Alamin Di Dalam Hidup Sudara Ada Musim Di Dalam Hidup Anak Sudara Juga Ada Musim Bukan Anak Sudara Gak Taat Sudara Bukan Anak Sudara Memperontak Ada Yang Berubah Dalam Hidup Kadang Dia Juga Bingung Sudara Amin Sudara Kalau Sudara Tekan Sudara Bila Kamu Pokoknya Harus Taat Kan Firman Tuhan Bila Begini Kan Kamu Juga Di Gereja Diajarin Dan Sebagainya Sudara Kalau Hanya Begitu Gak Bisa Sudara Anak Stres Orang Tua Stres Kalau Anaknya Bukan Perasaan Banget Dia Memerontak Dan Dia Stres Kita Kita Sudah Sering Dengar Anak Amba Tuhan Pingin Bunuh Diri Anak Pendeta Jangan Heran Sudara Bukan Karena Iblis Begitu Hebat Karena Kita Tidak Mengerti Amin Sudara Makanya Kita Mesti Belajar Dipimpin Oleh Roh Kudus Amin Akhirnya Orang Tua Tanpa Sadar Bisa Pakai Sihir Tanda Kutip Manipulasi Intimidasi Dan Dominasi Amin Ini Penting Orang Tua Yang Ngerti Nanti Cari Saya Boleh Ngobrol Ngobrol Kita Ini Penting Kalaupun Anak Yang Diam Dia Akan Stres Sampai Mengalami Tanda Kutip Gangguan Saya Nanya Pendiam Ketika Orang Tua Saya Memperlakukan Saya Tidak Hati Saya Pernah Ada Masa Dimana Kayak Gitu Sudara Amin Sudara Serius Ini Penting Makanya Bahkan Orang Orang Bilang Kalau Psikiater Tidak Masalah Serius Kalau Gereja Tuhan Tidak Siap Psikiater Sudara Psikiaternya Harus Yang Ambat Tuhan Karena Saya Ada Lihat Satu Fenomena Jadi Bapak Ibu Sudara Gini Gereja Sebenarnya Harus Lebih Dasyat Dari Psikiater Amin Sudara Tapi Kita Mesti Bertumbuh Memahami Musim Sudara Amin Sudara Karena Itu Diajarkan Cuma Belum Pernah Ada Yang Ngalamin Oke Belum Pernah Ada Yang Ngalamin Akhirnya Kita Nggak Ngerti Tapi Sekarang Kita Banyak Mengerti Sudara Apalagi Pakai Rotan Aja Anaknya Bisa Di Rotan Sampai Bapak Belur Sudara Bukan Karena Kita Jahat Karena Kita Nggak Ngerti Amin Sudara Bukan Karena Anaknya Juga Jahat Karena Dia Kadang Juga Nggak Mengerti Kenapa Begini Ini Hormon Perubah Itu Kan Nggak Pernah Dia Tahu Sebelumnya Nggak Pernah Dialamin Sebelumnya Amin Sudara Amin Oke Jadi Sudara Bergantung Sama Rokudus Itu Penting Kalau Sudara Mau Lihat Rokudus Yang Ada Diri Sudara Pengaruh Apa Sama Tubuh Sudara Roma 8 X 11 Itu Penting Kalau Galatia 5 Itu bisa Puar Menyangkut Ke Bagian Jiwa Oke Nah Kalau Ketubuh Roma 8 X 11 Dan Jika Roh Dia Yang Telah Membangkitkan Yesus Dari Antara Orang Mati Diam Di Dalam Kamu Maka Ia Yang Telah Membangkitkan Kristus Yesus Dari Antara Orang Mati Akan Menghidupkan Juga Tubuh Yang Fana Itu Oleh Roh Yang Diam Di Dalam Kamu Amin Sudara Di Dalam Bahasa Aslinya Dikatakan Bahwa Akan Memberi Hidup Kepada Tubuh Jasmani Sudara Tubuh Jasmani Di Dalam Hidup Ini Bukan Nanti Yang Akan Datang Sudara Bukan Kehidupan Yang Akan Datang Amin Sudara Jadi Roh Kudus Akan Memberi Hidup Kepada Tubuh Jasmani Sudara Sudara Mesti Merenungkan Firman Tuhan Ini Habis Itu Makan Yesus Makan Yesus Makan Firman Renungkan Dicernah Jadi Sudara Renungkan Firman Tuhan Biar Firman Tuhan Itu Menjadi Daging Dalam Hidup Sudara Akhirnya Sudara Bisa Imanin Sudara Bisa Mengimani Roh Allah Yang Ada Dalam Diri Saya Itu Memberi Hidup Hidup Yang Kekal Hidup Yang Menyembuhkan Memulihkan Kepada Tubuh Jasmani Saya Sehingga Tubuh Jasmani Saya Benar Benar Sehat Dan Sempurna Amin Sudara Ini Ada Satu Hal Yang Penting Ingat Tuhan Tidak Menjawab Kebutuhan Apa lagi Tuhan Menjawab Iman Tuhan Tuhan Tahu Saya Punya Kebutuhan Tuhan Tuhan Tidur Memang Benar Siapa Bilang Tuhan Buta Dan Tuhan Tidur Tuhan Tidak Pernah Tidur Sudara Matanya Selalu Terbuka Benar Sudara Dia Istirah Tapi Tidur Sudara Di luar Sana Banyak Orang Yang Punya Kebutuhan Bukan Cuma Di Gereja Ingat Tuhan Tidak Menjawab Kebutuhan Kebutuhan Akan Apa Sudara Berkat Kesembuhan Jasmani Dan Jiwa Dan Lain Lain Amin Sudara Tuhan Menjawab Iman Ayat Firman Tuhannya Roma 1 16 Sebab Aku Mempunyai Keyakinan Kokoh Dalam Injil Karena Injil Adalah Kekuatan Allah Yang Menyelamatkan Setiap Orang Yang Percaya Pertama Orang Yahudi Tetapi Juga Orang Yunani Ayat berikutnya Sebab Di dalam Injil Injil Nyata Kebenaran Allah Yang Bertolak Dari Iman Dan Memimpin Kepada Iman Seperti ada Tertulis Orang Benar Hidup Karena Iman Ingat Tuhan Tidak Menjawab Kebutuhan Tuhan Menjawab Iman Saya masih Imanin Thank you Jesus Terima kasih Tuhan Oleh Bila Jesus Saya sudah Sembuh Amin Ini Sembuh Bukan Cuma Fisik Sudara Tapi Juga Jiwa Amin Sudara Di mobil Saya sudah Dengar lagu Yang keren Banget Too Good To Not Believe Itu lagu Powerful Sangat Alkitab Harus Sering Dinyanyiin Sudara Amin Sudara Ibrani 11 6 Dikatakan Tanpa Iman Tidak Mungkin Orang Berkenan Kepada Allah Bayangin Sudara Sudara Mau berkenan Kepada Tuhan Dengan Iman Sudara Amin Sudara Jadi Ini penting Sudara Kalau sudah Baca Dalam Firman Tuhan Tidak Semua Orang Penuh Dengan Rok Kudus Ada Beberapa Ayat Cepat Aja Sudara Kisah Rasul 4 Ayat 31 Bicara Mengenai Penuh Dengan Rok Kudus Jadi Ketika Rasul Rasul Habis Beberapa Rasul Dian Yaya Pulang Ketika Mereka Berdoa Goyang Tempat Itu Dan Mereka Penuh Dengan Rok Selalu Mereka Memberitakan Firman Dengan Berani Jadi Doa Jemaat Itu Penting Kenapa Karena Bisa Kepenuhan Rok Kudus Semua Amin Sudara Nah Lalu Kisah Rasul 6 5 Dikatakan Bahwa Stefanus Yang Penuh Dengan Iman Dan Rok Kudus Berarti Ada Yang Lain Yang Enggak Penuh Dengan Iman Dan Rok Kudus Amin Sudara Make sure Sudara Penuh Dengan Iman Dan Kisah Rasul 4 8 Petrus Yang Penuh Dengan Rok Kudus Menjawab Mahkamah Agama Orang Yang Penuh Dengan Rok Kudus Itu Sama Juga Dengan Orang Yang Penuh Dengan Iman Sudara Jadi Jarang Sekali Orang Yang Penuh Dengan Rok Kudus Enggak Penuh Dengan Iman Amin Oke Efesus 5 18 Hendak Engkau Penuh Dengan Rok Kudus Dan Janganlah Kamu Amin Sudara Hendaklah Engkau Penuh Dengan Rok Kudus Caranya Gimana Renungkan Firman Tuhan Sembadia Dalam Roh Dan Kebenaran Sudara Amin Sudara